Dunia tinju Indonesia mengenal seorang pahlawan bernama Elias Pikal atau Eli Pikal. Putra Maluku ini jadi kebanggaan bangsa Indonesia pada dekade 80-an. Dialah petinju pertama Indonesia yang sukses meraih gelar di tingkat internasional. Gara-gara Eli Pikal, satu Indonesia mengalami demam tinju. Anak-anak kecil waktu itu, terutama yang suka berlahi, rame-rame bercita-cita jadi petinju dan ingin sukses seperti Elias Pikal. Elias Pikal lahir di Ulat, di Pulau Sapa Rua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 24 Maret 1960. Lelaki yang sejak kecil akrab di Sapa Eli ini adalah putra daerah Ulat dari keluarga besar bermarga Pikal. Seperti anak-anak sebaya di kampungnya, Eli kecil suka menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara alami. Ini bukan permainan anak-anak ya, melainkan untuk mencari uang. Selain menyelam, saat itu Eli juga suka menonton pertandingan tinju yang disiarkan stasiun televisi TVRI. Dia mengidolakan petinju yang sangat populer di masa itu, di tahun 70-an yakni Muhammad Ali. Nah, saking seringnya nonton tinju, Eli kemudian tertarik pada olahraga baku hantam tersebut. Di usianya waktu itu 13 tahun, Eli mulai berlatih tinju meski ya secara sembunyi-sembunyi karena kedua orang tuanya melarang. Tapi Eli ternyata memang punya bakat bertinju. Dia mulai ikut pertandingan-pertandingan kelas amatir, mulai dari tingkat kabupaten hingga menjadi juara piala presiden. Karena badannya yang nggak besar, Eli bertarung di kelas terbang untuk mereka yang punya berat badan di bawah 51 kg. Di tahun 1983, di umur 23 tahun, Eli memulai karir profesionalnya di kelas bantam junior, satu tingkat di atas kelas terbang, yakni untuk mereka yang punya berat badan di bawah 52 kg. Di dunia tinju profesional, nggak disangka ternyata karir Eli melesat cepat. Hanya setahun pasca masuk dunia profesional, tanggal 19 Mei 1984, Eli jadi juara OPBF atau Orient and Pacific Boxing Federation. Ini adalah badan tinju tertua untuk kawasan Asia dan Pasifik dan dianggap paling bergensi. Dalam pertarungan perebutan gelar tersebut, Eli menekuk lutut petinju Korea Selatan waktu itu. Hiyung Chung di Seoul. Eli menang angka dalam 12 ronde. Eli pun menjadi petinju profesional Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar internasional di luar negeri. Dari federasi OPBF, Eli kemudian pindah bertarung di bawah naungan IBF atau International Boxing Federation yang bersifat lebih mendunia. Tanggal 3 Mei 1985, digelar pertandingan tinju paling spektakuler yang menurut berita dihadiri kurang lebih 17 ribu penonton di Istora Senayan. Eli Pikal naik ke atas ring dengan ikat kepala merah menyala dengan berjubah hitam. Bak pendekar di cerita-cerita silat. Kur lagu-lagu perjuangan halo-halo Bandung dan maju tak gentar yang ikut dinyanyikan seluruh penonton, menggema menciptakan suasana gegap, gempita, penuh semangat dan sekaligus bikin merinding waktu itu. Eli Pikal bertarung melawan Chun Judo, juara bertahan dari Korea Selatan. Chun Judo 4 tahun lebih muda dari Eli. Dia pertama kali merebut gelar juara kelas terbang IBF waktu berumur 19 tahun 10 bulan. Sebelum bertarung melawan Eli, Chun Judo sudah lima kali berturut-turut sukses mempertahankan gelarnya dengan kemenangan Knock Out alias KO. Di pertandingan kali ini, Chun Judo takluk. Eli Pikal menang TKO atau Technical Knock Out pada ronde ke-8. Chun Judo terhempas oleh hantaman hook kiri Eli yang terkenal cepat dan keras. Pukulan itu tepat bersarang di rahang kanan Chun Judo. Petinju Korea itu terkapar di tengah ring, tidak bisa berdiri sama sekali, dan harus digotong oleh dua orang untuk bisa berdiri kembali. Wasit Joe Cortez dari Amerika waktu itu akhirnya menghentikan laga dan memberikan kemenangan TKO untuk Elias Pikal. Gemuruh teriakan belasan ribu penonton menggemakan satu nama, Eli, Eli, Eli. Seluruh penonton di Istora Senayan bersuka cita. Jutaan rakyat yang menonton di layar televisi waktu itu ikut bergembira ria. Larut dalam kebanggaan yang berhasil ditorehkan Elias Pikal. Setelah sukses mempertahankan gelar juaranya dari petinju Australia, Wayne Mulholland, Eli harus menerima kekalahan pertamanya. Dia ditaklukkan petinju asal Republik Dominika, Cesar Polanco, dengan kalah angka. Tanggal 5 Juli 1986, kemudian dilakukan tanding ulang. Dan petinju Kidal berjuluk The Exorcet ini berhasil menembus kekalahannya. Eli memukul knockout Cesar Polanco di ronde ketiga. Setelah kembali merebut sabuk juara dari Polanco, Eli Pikal sempat mempertahankan gelar melawan petinju Korea Selatan, Dong Chun Lee. Lalu datanglah juara dunia versi World Boxing Association atau WBA, Kausai Galaksi dari Thailand. Rupanya, gagah berani aja gak cukup buat memenangkan pertandingan itu. Dalam super fight di Stadion Utama Senayan itu, tanggal 28 Februari 1987, Eli roboh di ronde ke-14. Pelipis kanannya sobek sepanjang 2 cm. Gelar juara dunia IBF Eli pun diambil oleh Kausai Galaksi. Kehilangan gelar karir profesional Eli belum berakhir begitu aja. Tanggal 17 Oktober 1987, dia menantang petinju Korea Chang Pai Il, juara bertahan kelas super terbang IBF. Kembalikan sabuk kejuaraan padaku. Begitu sesumbar Eli saat jumpa pers sehari menjelang pertarungan. Waktu itu banyak yang meragukan kesiapan Eli buat bertarung. Banyak masalah mental dan manajemen yang muncul pasca Eli dipukul KO oleh Kausai Galaksi. Tapi ternyata Eli bisa mengalahkan Chang Pai Il. Tampil lebih dewasa dengan ketenangan yang luar biasa. Eli sama sekali gak mengalami kesukaran buat menundukkan Chang Pai Il. Dengan kemenengannya ini, Elias Pikal sukses menyamai rekor yang dipegang oleh idola masa kecilnya, yaitu Muhammad Ali. Mereka sama-sama, walaupun sempat kalah beberapa kali, sukses tiga kali merebut gelar juara dunia. Setelah enam tahun melakoni kehidupan sebagai petinju profesional, tahun 1989 di umur 29 tahun, Elias Pikal menggantungkan sarung tinjunya. Dia mencatat rekor profesional 26 kali pertandingan, 20 kali menang, 11 diantaranya dengan KO, 1 kali seri, dan 5 kali kalah. Setelah mengundurkan diri dari arena tinju, nasib umum para mantan atlet menghampiri kehidupannya. Dia langsung terlupakan. Kehidupan menjadi serba susah. Tidak lulus sekolah dasar, Eli sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia sempat jadi seorang OB, office boy, dan kemudian menjadi petugas keamanan atau satpam di sebuah diskotek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kehidupan malam membawanya terpuruk semakin dalam. Tahun 2005, dia sempat ditangkap polisi karena kedapatan melakukan transaksi narkoba. Tanggal 13 Juli 2005, dia difonis 7 bulan penjara. Setelah bebas, tanggal 7 Februari 2006, Eli lantas dipekerjakan di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dia menjadi pegawai KONI Pusat. Dan belum lama ini, di peringatan hari lanjut usia nasional, tanggal 29 Mei 2021, Elias Pikal mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial sebagai pria lanjut usia berprestasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!